Para masyai, para ustadz-ustadz Malaysia cerdas Kami membuat pesantren di Malaysia, di Trengganu Apa kata mereka? Buya Yahya, jangan buat pesantren Taufidul Quran Di Malaysia sudah banyak pesantren menghapal Quran Buya buat setelah penghapal Al-Quran Dan beberapa pesantren menghapal Al-Quran yang mengirim pesantrennya Yang ada di Malaysia Yang dikirim ke Indonesia, Masya Allah, lakunya baik Dan Masya Allah, luar biasa Kita lihat akhlaknya baik, anaknya pandai-pandai Anak-anak Malaysia Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu Tausiah Berkenaan Al-Quran Bersama Guru Besar Buya Yahya Di Malaysia Ini daripada channel Aisyah Santoso Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tanpa berlama-lama Bagaimana istilahnya penyampaian Ataupun yang disampaikan oleh Buya Yahya Tuan Guru kita Berkenaan dengan Al-Quran Di Malaysia Langsung saja kita apply videonya guys Let's go Masya Allah Beruntuk Anda senantiasa mendapatkan pahala dan pahala dan pahala Jangan ragu Semakin semangat Dan mereka adalah wasiatnya Rasulullah Para penuntut ilmu penghafal Al-Quran Wasiatnya Bekinda Nabi Apa makna wasiat? Orang-orang yang kita harus memperhatikannya Disebutkan dalam satu hadis Iza ja'akum qawmun Yatribun al-ilma Jika datang kepadamu sekelompok orang Menuntut ilmu Apalagi ilmu tentang Al-Quran Paling akungnya ilmu Kululahum marhaban Marhaban Wasiatir Rasulullah Sambut mereka Marhaban Selamat datang Wahai wasiatir Rasulullah Wakunohum Dan perhatikan mereka Perhatikan mereka ini Yang akan beruntung Yang menjadikan hidupnya mengurusi mereka Apakah dengan hartanya Dengan ilmunya Dengan tenaganya Harus kita Jangan sampai Kita ini orang kaya rakyat Di akhirat kita fakir Kita miskin Kita harus sadar makna ini Kita jadi penyelenggara ayo Pendukung-pendukung Menghafal Al-Quran Kemudian setelah itu Kepada penyelenggara Penghafalan Penghafalan Al-Quran Kami himbu Jangan sampai mereka berhenti Sampai disitu Sebab banyak Orang belajar Al-Quran Hanya sampai disitu Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawali Sha'rawi Beliau berkata begini Kita ini diperintah oleh Allah Untuk merenungi Memahami Al-Quran Ada pun yang menjaga Al-Quran Adalah Allah Yang menjaga Al-Quran Allah Tapi dari kita lebih banyak Sibuk menghafal Al-Quran Kemudian kita lupa untuk memahaminya Memahami Al-Quran istimewa Tapi jangan berhenti Sampai disitu Lanjutkan Maka bersama itu juga Ada program-program yang Kami di Al-Bahja Ada juga program Program menghafal Al-Quran Akan tapi Kita juga mempersiapkan program Pasca atau setelah menghafal Al-Quran Kalau orang bisa menghafal Al-Quran Ada kecerdasan khusus Di dalam otaknya Dan telah tertempah Telah teruji kesabarannya Dia bisa mengulang-ulang kalimat Berulang-ulang Dia bisa diajari dengan baik dan serius Bakal mudah dipandaikan Dipinterkan anak ini Maka kami himbo Bagi yang ngurus di Al-Quran Arahkan Jangan sampai hanya berhenti Sampai disitu Dan juga biasanya Kami tegur terus Kalau ada anak Kami kalau lihat ada anak Pandai baca Al-Quran Suaranya bagus Cantik Wah Bahaya ini Bakal rusak ini Dijumput sana-sini Suruh membaca Al-Quran Yang lain alim Dia hanya membaca Al-Quran saja Ayo Biasanya kalau ada anak Suara bagus Saya panggil Awas Belajar Jangan sedang jumputan Sana makan enak Sana Yang lain pada pandai Mengumum ilmu Kamu hanya sekedar Baca Al-Quran Ujung-ujung Kamu hanya jadi Imam masjid Bukan Imam hakikat Imam Memimpin sholat saja Tidak ngerti ilmu Dan ini yang banyak Tertipu Allah Ini Para masyai Para ustad-ustad Malaysia Cerdas Waktu kami datang Beberapa waktu yang lalu Waktu di daerah Terengganu Sepanjang perjalanan Kami masuk pesantren Tafid Kami cerita Kami membuat pesantren Di Malaysia Di Terengganu Apa kata mereka Buya Yahya Jangan membuat pesantren Tafidul Quraim Kenapa Saya akan jadikan asas Jangan Buya Kenapa Di Malaysia sudah banyak Pesantren menghafal Al-Quran Buya buat Setelah penghafal Al-Quran Oh kira ini Saya dilarang Buat pondok Rupanya Baik hatinya ustad ini Agar kita membuat Sekolah lanjutan Bagaimana setelah Anak menghafal Al-Quran Betul Dan beberapa pesantren Penghafal Al-Quran Yang mengirim santrinya Yang ada di Malaysia Yang dikirim ke Indonesia Masya Allah Akhlaknya baik Dan Masya Allah Luar biasa Kita lihat Akhlaknya baik Anaknya pandai-pandai Anak-anak Malaysia Jadi Maksudnya Jangan sampai berhenti Sampai disini Mereka sudah niat Tinggal kita kasih motivasi Kita ada pesantren Di Terengganu adalah Banyak setelah Menghafal Al-Quran Sebisa mungkin Kita buat semacam itu Sehingga kemarin Jumat Tuhan yang guna Penghafal Al-Quran Biarkan sekarang kita isi Menghafal Al-Quran Tapi sedikit saja Tidak banyak-banyak Tentulah banyak pesantren Menghafal Al-Quran Dan hebat-hebat Yang menyatakan pesantren Menghafal Al-Quran Hebat-hebat Kami kunjung kemana itu Masya Allah Bahkan waktu itu Kedatangan berapa Anak Malaysia Cuma kurang sabar Ada 9 anak Malaysia Waktu itu 9-11 Menghafal Al-Quran semuanya Cuma kurang sabar Rupanya Kurang termotivasi untuk itu Artinya pandai hebat Kurang sabar Yang mungkin umurnya Waktu itu Umurnya sudah agak Kayaknya sudah Pengen nikah Padang Pengen Akhirnya pada pulang Sebelum waktunya Hanya tersisa Beberapa diantar mereka Maksud kami apa? Jadikan menghafal Al-Quran Asas Dasar mereka Untuk kita hantarkan Kepada pendidikan selanjutnya Untuk dijadikan alim Sangat mudah Bagaimana tidak Alisannya yang selalu Dengan Allah Dengan menyebut Nama Allah Dengan Al-Quran Itulah maka Tolong Ini dihantarkan Dari motivasi Tidak cukup Kau hanya menghafal Al-Quran Tapi kau harus Berusaha untuk faham Al-Quran Mengerti Al-Quran Termotivasi Sehingga apa? Indah Ibadahnya setiap saat Oke seandainya jadi Seorang inginir Seorang dokter sekalipun Seorang Maka dia Cakap Waktu mengadakan Satu amaliyah Operasi Dia bisa saja Selesai Sudah 2 juz Indah sekali Mungkin seorang inginir Dia ngerjakan Satu projek apa gitu Atau Dia bisa Menyelesaikan 3 juz Kita pengennya Anak kita itu seperti itu Masya Allah Tapi ingat Jangan sampai Al-Quran Hanya sekedar sampai disitu Betul Lanjutkan pemahaman Al-Quran Harus Dan inilah pesan kami Kepada para asatid Agar apa? Agar anda yang sudah Mendapatkan Pahala gede Bisa mendapatkan Lebih gede lagi Sebab Surga Allah Amat luas Dan tingkatan surga Sangat luar biasa Tinggi Antara tingkat Satu dengan berikut Sangat jauh Sangat tinggi Maka semoga Dengan itu Kita bisa mendapatkan Pangkat tinggi Kenapa? Karena mereka akan Menjadi ulama Anak-anak itu Akan menjadi ulama Bukankah Allah Berfirman Ya rifa'illahu Latina amanu Minkum Balatina Udun Iliman Darajat Akan diangkat Tinggi Darajatnya Seorang Alim Akan diangkat Darajatnya Siapapun yang Mengurusi dia Akan tangkat Darajatnya Sampai kadang Bercanda Ada orang Kaya Itu pintar Cerdas Dia Orang Kaya Cerdas Kalau dia Harus belajar Ke pesantren Menghafal Quran Terlalu lama Dia sudah umur 50-60 tahun Sepertinya Kalau dia harus Ke pesantren Tak akan bisa Hapal Quran Tak bisa Alim Cuman dia Pengen punya Pangkat tinggi Tentunya apa? Murusi Para pesantren Menghafal Quran Setelah Yang menghafal Quran Hebat jadi ulama Terangkat Dianya diatasnya lagi Karena apa? Dia yang menjadikan Mereka alim Orang cerdas Tau sah ke pesantren Tapi pangkatnya tinggi Makanya Kita harus jadi Orang cerdas Macam itu Kita didik Anak-anak kita Biar hebat mereka Kita terangkat Bersama mereka Kita akan mulia Bersama mereka Bersama para penuntut ilmu Ini saja mungkin Yang bisa kami sampaikan Jika ada hal Yang boleh ditanyakan Sejahat Masya Allah Cukup Masya Allah Ada yang ditanyakan Boleh? Kalau tanya Ke banyak Pukar Paduya Boleh? Tanya apa saja Bisa boleh Tanya resep Puncak ulang Boleh? Nasi rawan Boleh? Apa saja Boleh? Saya bisa Kalau masalah Tidak harus Tanya ilmu Sudah? Nonton Ada mic Kalau tidak Angkat suara InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Ini saya ada Satu persoalan Itu Bagaimana Saya pun mengenai Pahala yang Bersambungan Ini persoalan Saja Jika Contoh Seorang guru itu Dia mengajak Al-Buhan Lepas itu Dia berhenti Menjadi guru Tapi dia lebih Kita boleh Kata Dia jadi Menafi Mereka Apa hal itu Masih berterusan Atau macam mana Baik MasyaAllah Seseorang Berhenti Dari sebuah Kebaikan Ada dua Model Dua macam Yang pertama Adalah Tapi kita Tak boleh Tuduh Atau Sangka Orang lain Dengan perasaan Keburuk Orang berhenti Dari sebuah Kebaikan Ada dua Model manusia Yang pertama Adalah Karena Udur lain Misalnya Dulu mengajar Akan Tapi sekarang Karena punya Anak Sehingga Masalah Ekonomi Terganggu Padahal Dia rindu Mengajar Maka Pahalanya Mengalir Akan Tapi ada Orang Yang Berbuat Baik Kemudian Berhenti Karena Memang Tidak Meyakini Kebaikan Itu berpahala Bagi dia Tidak Ikhlas Maka Berhentinya Orang Tidak Ikhlas Tidak Dapat Pahala Dari dulu Tidak 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 Maka Kita Tidak Berhentinya Kenapa Jika Berhentinya Itu adalah Karena Dia Sibuk Dengan Urusan Keluarga Karena Dia harus Membiayai Anak Yatim Dan Sebagainya Maka Dia tetap Mendapatkan Pahala Atau Sakit Tapi Kalau Dia Berhenti Tanpa Ada Sebab Hanya Karena Tidak Menganggap Berpahala Maka Dia Sebetulnya Waktu Dia Mengajar Dulu Mungkin Hanya Cari Rupiah Uang Saya Maka Tidak Dapat Pahala Dulu Tidak Dapat Pahala Sekarang Juga Tidak Dapat Pahala Artinya Apa Jika Dia Ikhlas Waktu Itu Maka Pasti Tetap Mendapatkan Pahala Kalau Dia Ikhlas Waktu Dia Mengajar Biarpun Sekarang Berhenti Tetap Mendapatkan Pahala Dan Tandanya Ikhlas Itu Istiqomah Tidak Meyakini Maksudnya Mengajar Pahalanya Besar Maka Bukan Sekarang Saja Tidak Pahala Dapat Pahala Dulu Juga Tidak Dapat Pahala Cuman Kelihatannya Saja Seperti Seorang Maka Dari Itu Ketulusan Itu Penting Sekali Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Ringgit Bukan Sanjungan Manusia Sanjungan Itu Jika Dia Jakin Mudir Direkturnya Wow Banyak Pelajarnya Banyak Karena Allah Yang Tulus Ikhlas Karena Allah Dan Tanda Ikhlas Adalah Apa Pertama Istiqomah Yang Kedua Serius Yang Ketiga Adalah Tak Berpikir Apakah Jadi Ekor Atau Jadi Kepala Kalau Sudah Di Lembaga Da'wah Dia Bingung Jadi Kepala Maka Ketailah Corek Keikhlasannya Tidak Ada Yang Gak Penting Jadi Ekor Atau Jadi Kepala Pahala Siapa Jadi Apa Saja Yang Mending Aku Berjuang Itu Tanda Ikhlas Seperti Itu Allah Alam Bisa Masya Allah Cukup Bila Barakah Ya Wes Saya Apa Itu Ayo Sayangnya Seorang Ibu Dan Ayah Jika Ingin Menjadikan Anak Yang Penghafal Al-Quran Sebenarnya Pertama Dari Berangkat Dari Ayah Dan Ibu Sendiri Memang Cinta Al-Quran Bukan Tadi Bukan Kau Ngapal Al-Quran Biar Tidak Berbiyah Seswa Dia Tidak Cinta Al-Quran Dia Cinta Duit Cinta Full Split Di Orang Bakhil Tidak Biyari Agak Beda Tapi Kalau Orang Ibu Cinta Al-Quran Dia Sendiri Mencintai Al-Quran Biar Membacanya Terbatas Bata Bacanya Tak Lancar Tapi Dia Cinta Al-Quran Rindu Al-Quran Dia Pantas Dia Merindukan Anaknya Untuk Bisa Mengapal Al-Quran Baru Setelah Itu Apa Karena Dia Mencintai Al-Quran Coba Kalau Anda Tahu Bagaimana Kalau Mencintai Sesuatu Kemana-mana Mencerita Itu Anda Cerita Yang Senang Bola Yang Senang Koleksi Kerita Mobil Cerita Banyak Maka Kalau Seorang Ibu Seorang Ayah Mencinta Al-Quran Maka Bicara Al-Quran Maknanya Apa Sebelum Menyuruh Anak Membaca Al-Quran Dan Membacanya Sebelum Menyuruh Anak-anak Membaca Dan Menghabar Al-Quran Dia Sudah Menanamkan Cinta Itu Dia Senang Termasuk Mencintai Al-Quran Mencintai Ulama Tanda Kita Dekat Ulama Itu Tujuannya Lebih Luas Daripada Al-Quran Kalau Dekat Ulama Kita Rindukan Anak Kita Pada Ulama Kemudian Dia Akan Mencari Tangga Untuk Sampai Menjadi Alim Bagaimana Ada Tangganya Macam Ini Tangga Pertama Ngapal Quran Jadi Berindukan Itu Idola 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 Jadi Siapa Idola Anak Kita Yang Suka Goyang Pinggul Begitu Joget Anaknya Joget Joget Sendiri Kalau Bisa Begitu Kenapa Mama Saya Macam Itu Kan Derempot Begitu Jadi Dari Ibu Yang Ngasih Contoh Yang Baik Anak Mengidolakan Ulama Mendengar Tokoh Dan Perlahan Dia akan Meniti Tangga Tangga Untuk Menuju Ini Kemudian Setelah Itu Semangat Terlalu Tinggi Jika Tidak Tepat Waktu Jika Salah Anak Suruh Menghafal Quran Jika Sudah Umurnya Menghafal Quran Jika Belum Waktunya Tidak Boleh Kita Paksa Sehingga Anak Bisa Stres Sehingga Menjadi Anak Yang Jenuk Belajar Sebelum Waktunya Orang Tuh Terlalu Semangat Dipikir Anak Itu Robot Kamu Harus Kini 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 Stres Anaknya Jalannya Miring Hati-hati Seorang Jadi Psikologi Anak Harus Perhatikan Anak Kecil Haknya Main Biarkan Main Cuman Karena Ibunya Bapak Nari Al-Quran Main Ada Ada Al-Quran Hanya Ada Bahkan Dia Dengan Alat Elektronik Untuk Dengan Tip Sejaman Itu Dengan Kaset Anaknya Hafal Quran Haji Begitu Hebatnya Seorang Ibu Jadi Kaset Itu Diputer Seayat Demi Ayat Dipatikan Dipatikan Padahal Ibunya Tak Bisa Menghafal Harugan Tapi Anaknya Hafal Begitu Besar Semangat Kemudian Tadi Seperti yang Kami Sampaikan Agar Mereka Tidak Jenuh Di saat Menghafal Al-Quran Kasih Motivasi Motivasi Yang Sifatnya Adalah Dengan Keimanan Dengan Harapan Masa Depan Kalau Baca Quran Asik Enak Dia Tidak Faham Asik Apaan Anak Kecil Asik Apaan Bacanya Susah Banget Waktu Tidur Bangun Baca Al-Quran Asik Apaan Jadi Begitu Jadi Beri Motivasi Yang Indah Insya Allah Semacam Itu Lebih Dar Itu Adalah Apa Yang Kita Kalau Kita Merindukan Anak Penghafal Quran Mulai Dari Kandungan Kita Sudah Mula Senang Baca Al-Quran Katanya Penghafal Al-Quran Tapi Yang Ditonton Ibunya Tontonan Yang Tak Pantes Hafal Quran Mana Jadi Ada Ruh Yang Sambung Tarbiah Itu Bukan Sekedar Lesan Kita Berucap Akan Tapi Dari Hati Kita Akan Nyambung Kepada Saat Anak Di Saat Dalam Kandungan Anak Kita Kita Sering Baca Al-Quran Kita Rindu Itu Akan Nyambung Baca Al-Quran Sebanyak Banyak Itu Adalah Awal Pendidikan Di Saat Anak Berada Dalam Kandungan Dan Seterusnya Cukup Allahumma Salli Ala Sedina Muhammad Alright Guys Dan Sampai Boya Yahya Dilarang Untuk Mendirikan Tafid Al-Quran Sampai Gitu Karena Saking Banyaknya Mahat Tafid Yang Ada Di Malaysia Seperti Itu Boya Yahya Ini Disarankan Untuk Membuat Pondok Pesantren Yang Setelah Menghafal Al-Quran Jadi Ketika Hafal Al-Quran Maka Dimasukkan Ke Pondok Bu Yahya Agar Supaya Anak Ini Ilmunya Semakin Besar Semakin Banyak Dan Semakin Tinggi Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Semoga Banyak Kebaikan Yang Dapat Kita Ambil Dari Video Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Menambah Keimanan Dan Ketakuan Kita Dan Cinta Kita Kepada Al-Quran Amin Amin Terima Kasih Tengok Video Sampai Salah Saya Bila Ada Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh